Intro Tim Reserse Polres Karawang mengyegel sebuah gudang tempat penyimpanan limba yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang mencemari bantaran sungai Kalimalang di desa Wadas, kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya petugas sudah mendapatkan laporan dari warga sekitar terkait adanya kegiatan pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai Kalimalang. Selain pencemaran sungai limbah berbahaya dan beracun, juga limbah tersebut juga mencemari udara di lingkungan sekitar hingga berdampak terhadap warga yang tak jauh dari lokasi pembuangan limbah tersebut. Bahkan sejumlah warga sempat mengalami gangguan saluran pernafasan yang mengakibatkan mual dan pusing kepala saat menghirup udara yang berbau menyengat tersebut. Saat petugas kepolisian dan BPLH Kabupaten Karawang tiba di lokasi, mereka langsung melakukan pengecekan pencemaran lingkungan dengan alat impinger yang dipasang di lokasi serta mengambil contoh air sungai Kalimalang yang sudah tercemar limbah untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Sementara petugas kepolisian hingga kini masih mengejar pemilik gudang yang melarikan diri. Setelah menerima laporan dari warga masyarakat sekitar yang melaporkan kepada ketua lingkungan dan kemudian dilanjutkan dengan melaporkan ke Polsek dan BPLH Kabupaten Karawang, Kita mengambil sampel dari limbah yang dibuang kemarin malam dan kita lihat sendiri bahwa indikasi limbah yang diduga merupakan B3 ini adalah baunya yang sangat menyengat sehingga mengganggu masyarakat sekitarnya. Kemudian dari petugas laboratorium saat ini mengambil sampel untuk ditentukan jenis limbah yang sengaja dibuang oleh pelaku. Sedangkan pelaku sendiri berdasarkan keterangan dari warga sekitar itu membuang dengan menggunakan mobil pickup yang kemudian setelah diketahui oleh warga dan ditegur para pelaku melarikan diri. Dari Karawang, Jawa Barat, Marjani Teriberata TV, Salam Teriberata!